Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Kalista, produk konsultan dari Akuret. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial, karena kita sekarang ada di apartemen pavilion. Kenapa kita ada di sini? Karena kita akan melihat pemasangan. Jadi ada proyek kita di sini, kemudian kita hari ini akan survei, kita akan lihat pemasangan dari material-material yang akuret yang terpasang di sini. Yuk kita masuk! Halo semuanya, jadi kita udah sampai di lantai 26 gitu ya, di apartemen pavilion. Yuk kita langsung aja ngeliat, ini memang bener-bener masih pekerjaan, jadi belum finishing sama sekali, nanti kita akan lihat video pemasangannya nanti ditunggu ya. Oke, jadi ini yang pertama, ini bagian dinding pemisah gitu ya, antara si daerah lift sama di dalam apartemennya gitu. Nah nanti ini akan dipasangkan insulation clip, sama salah satu produk unggulan juga dari akuret pirotek yaitu wave bar. Nah selain itu, selain di lift, di semua lantai ini ya, itu akan dipasangkan material akuret regupo 4515 gitu. Jadi memang dia sifatnya underlayer, sangat-sangat mudah untuk dipasang, jadi nanti dari lantai ini nanti akan dipasangin gipsum, nanti akan ada underlayernya, regupo 4515, nanti baru akan ada si finishingnya lagi. Nah nanti finishing ini yang ya finishing dari apartemennya gitu ya. Nah selain di dinding, terus di lantai, disini kalau misalnya ngeliat ke atas nih, itu ada dipasangkan material sound light 4525C. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita ada pipa-pipa misalnya HVAC atau pipa air gitu kan, fungsinya dipasangkan material ini, sehingga materialnya itu bisa membungkus, kemudian suara dari dalam itu atau pipa atau dak itu tidak akan bocor ke dalam apartemennya gitu. Yang namanya dapting tuh sangat-sangat harus diperhitungkan juga gitu. Nah kita coba langsung ke sana ya, yuk. Jadi disini ada satu ruangan yang cukup spesial, yuk kita coba masuk. Nah jadi disini itu kita akan pasang full materialnya akurat gitu ya, entah di dindingnya, di platformnya, ataupun di lantai. Nah nanti di dindingnya sama kayak yang di daerah lift, akan dipasangkan insulation clip, terus kemudian ada wave bar-nya juga. Sama di platformnya juga gitu, kemudian kalau misalnya di bawahnya ini akan dipasangkan regupol 4515, kemudian akan kayaknya raise floor juga kalau saya salah gitu. Nah ini memang namanya study room, memang fungsinya itu khusus supaya orang-orang di dalamnya itu bisa fokus gitu ya dengan apapun yang dikerjakan di dalam ruangan ini. Sehingga memang butuh insulasi yang bagus, entah dari dalam itu biar suaranya nggak bocor ke luar, atau dari luar itu suaranya tidak akan bocor ke dalam gitu. Makanya memang full di ruangan ini sangat-sangat khusus gitu. Nah kalau misalnya udah oke, kita akan coba naik ke atas ya, jadi ada satu lantai lagi, lantai 27. Nanti kita akan coba naik, disana juga ada ruangan-ruangan yang memang kan dipasangkan materialnya akurat dan pirotek. Yuk naik! Kita coba naik! Nah disini guys, jadi memang masih beratakan banget ya si side-nya ini memang karena masih pembangunan. Nah kalau misalnya ruangan ini, itu nantinya akan digunakan sebagai virtual golf. Dan juga kalau nggak salah saya ada conference room-nya juga deh. Nah jadi memang disini fungsinya akan ada conference, kemudian akan ada pembicaraan gitu ya mungkin, sehingga memang instalasi itu dibutuhkan. Nah kalau misalnya untuk lantainya, itu akan pakai regu foam 150 gitu ya. Jadi memang fungsinya itu untuk meredam getaran, makanya digunakan bahan-bahan yang seperti foam, nanti diatasnya akan ditambahkan script gitu. Nah kemudian di dindingnya juga akan dipasangkan pirotek wave bar 3 menit li gitu ya. Kalau misalnya di ruangan ini seperti itu sih, jadi ada dindingnya kemudian di lantainya gitu. Untuk luasannya seperti ini. Nah selain satu ruangan ini gitu ya, jadi ada satu ruangan lumayan spesial lagi untuk di lantai 27. Nanti kita coba ke sana ya. Yuk. Nah disini geng, memang belum terbentuk gitu ya si ruangannya, tapi memang akan dilaksanakan sebagai ruang gym. Karena peralatannya yang lumayan besar ya dan lumayan berat, itu khusus menggunakan regu pole sound 12. Fungsinya adalah untuk mengurangi getaran dari peralatan-peralatan gym, paling lebih kayak gitu. Kalau saya nggak salah, di dindingnya juga akan ditambahkan seperti kaca gitu ya. Tapi kalau misalnya kaca sih, selama hasilannya cukup rapat itu sangat-sangat baik. Jadi memang concernnya kita kalau misalnya di gym ini cuma di lantainya sih. Makanya lantainya butuh pakai material regu pole sound 12 gitu. Nah sekian gitu, sekian dulu vlognya kita untuk kali ini. Nanti tolong ditunggu banget untuk video-video pemasangannya. Nanti akan ada banyak banget cara-cara pemasangan untuk setiap material yang akan dipasangkan di sini. Makanya ditunggu dulu videonya ya. See you next time, bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.